Ini dia, Sunhole. Terima kasih buat yang nonton, kita bakal balik lagi besok. Enggak, enggak. Oke, ini kalau misalkan kita dari arah flight path-nya, ini buat tim-tim Indonesia enak sih. Aero Wolf ke Camp Alpha juga enak. Kalau misalkan kita bigetron Red Alliance, kayaknya bakalan ke Ruins enak juga. Betul, itu enak banget buat dua tim Indonesia. Tapi buat tim-tim lain seperti Navi juga cukup enak untuk menuju dan scrapping di sekitar Camp Alpha. Hattin, footballist juga tertuju dengan sangat nyaman. PWA 88 bakal ke arah Kau. Dan ini menjadi daerah yang harusnya aman untuk semua tim. Mungkin buat tim-tim yang turun di arah Kampong, Lakawi, agak sedikit kerepotan. Tapi kalau sirkelnya ke kanan, itu enak juga buat mereka. Jadi enak-enak, enggak enak lah. Benar, dan ini sirkelnya sering terjadi di Sandhok. Masih membagi tiga pulau, masih masuk Pulau Alpha, Bravo, dan juga Charlie. Ini kemungkinan dari masing-masing tim bakalan stay di pulaunya masing-masing dulu nih kayaknya. Betul, ini masih di sirkel yang pertama juga. Masih ada waktu looting sekitar 4 menit lah. 5 menit lah untuk looting pertama sebelum blizona bergerak. Dan ada Matoy yang barusan aja mendarat. Ada tembakan dari arah belakang juga karena Matoy itu turunnya sedikit tertinggal. Waduh, rozok tuh tulisannya. Rozok, wow. Dari Matoy, dia terpisah dari kawaran tim sirkel lainnya. Tapi untuk sementara waktu masih aman, belum terlalu berdekatan jaraknya dengan tim Zeus juga. Yap, tapi udah mulai tau dari Zeusnya kalau ada satu orang yang turun terakhir dan gak jauh berbeda dengan drop zone yang mereka tempatin saat ini. Kalau ngomongin Secret Jean, di arah Shahmi belum ada gangguan juga. Ini kayaknya belum ada fight di early gamenya. Kalau kita ngeliat tadi kayak empat match pertama itu semua temponya cepat. Selalu ada satu orang yang terpik off di awal-awal dan dipulangkan ke lobby dengan cepat. Tapi untuk kali ini Sunhawk, kita udah ngeliat dua menit, namun belum ada satu pun player yang dipulangkan ke lobby. Benar, untuk kali ini Sunhawk berbeda dengan lainnya. Dan ngomong-ngomong nih, ada King yang lagi berenang-renang ketepian. Tapi hati-hati, ternyata di 2e dia sadar. Dia tau ada King, bakalan dikit lagi bakalan dispray pakai M4-nya. Tapi masih menunggu timingnya tepatan. Dan udah mulai keliatan King, dispray dengan M4-nya seorang B2e berhasil menubahkan satu player dari Nova. Betul, itu free. Free se-free-free-nya tadi, mendapatkan satu orang dari tim Nova. Dan ini membuat B2e semakin percaya diri karena dia gak ngeliat ada backup-an yang bakal datang dari Nova. Ini udah jauh banget posisinya King dari rekan-rekan yang akan menjadi free point untuk tim RRQ. Lumayan tabungan hingga nanti di akhir hari. Iya, berarti Nova harus berjuang dengan tiga player terakhirnya sampai ke last circle. Betul, dan kalau kita lihat dari total kill-nya, Nova memang unggul di antara tim yang lain. Namun bedanya gak terlalu jauh sama 4AM, mereka hanya berbeda tiga kill. Dari 4AM ke Zeus juga hanya berbeda tiga kill. Agak jauh itu dari Zeus ke Navi. Terus dari Navi ke BTR kembali hanya berbeda dua kill aja. Iya, wow. Sunhawk, nih kita berbicara Sunhawk. Kalau misalkan menurut kapasitas sendiri nih, masih kompeti. Banyak ya? Banyak, saya not sil pak, banyak. Tenang, tenang. Saya banyak banget sih ini. Tenang, kita banyak banget. Jangan disebutin kapasitas. Enggak, emang kayak gitu. Emang kayak catatan gue juga banyak banget. Iya, benar. Berlembar-lembar. Makanya kita tuh kalau udah ditunjuk kayak, oke. Lu nge-cash di tramen ini, ini, ini. Harus nyiapin catatan kita. Biar ada bahan. Itu dia, apalagi sekalas PMGC. Tapi setidaknya ada bahan. Iya, at least bisa ngomong lah. Dan ngomong-ngomong nih, ada tapping-tapping manjanya dari seorang sinister. Tetapi justru malah ada counter spray balasan dari arah Corpai ke sinister. Tapi hanya cicilan damage doang yang diberikan dari dua player ini. Belum secara komit melakukan fight. Corpai tertembak juga karena E1. Satu persatu player mereka udah mulai nge-stick dan memberikan backup. Dante pun akan segera datang. Corpai juga akan mendapatkan bantuan. Dan Ice masih dalam posisi yang cukup jauh. Smoke up dari Corpai. Dia bakal regroup lagi ke arah belakang. Tidak ingin membuka angle view-nya lebih jelas lagi. Ternyata dia ingin mengincar ke compound dulu supaya ter-cover dari beberapa tembakan yang ada di sekitar mereka. Kalau kita berpindah ke bootcamp. Ada Alpha 7 yang belum bergeming dan kedatangan satu tamu baru. Ada ASL, Abruz Slayer yang datang dari arah atas. Iya, ini ASL selalu loh. Dia selalu datang ke area gudang tiga dari bootcamp. Mungkin jalurnya mereka. Iya, jalurnya mereka mungkin. Jadi dia masuk ke arah bootcamp dan Alpha 7 juga udah mengetahui posisi. Kalau misalkan ada Abruz Slayer yang berusaha masuk ke daerah sekitaran bootcamp. Ya, apalagi kalau misalkan udah mulai ada baku tembak yang terjadi. Dan Lau juga punya kontrol area yang bagus. Ini PR-nya si Lau untuk mengantisipasi atau mencari informasi ketika ada tim-tim yang datang dari bukit belakang atau di bukit depan. Karena setiap pemain dari Alpha 7 punya tugas untuk mengontrol satu area. Iya, berarti bisa dibilang kuncinya itu ada di Lau. Iya, kalau dari arah gudang tiga. Iya, berarti kalau misalkan Lau dia tiba-tiba ter-knock out itu bisa jadi Abruz Slayer bisa nge-push gampang banget. Iya, seenggaknya tiga player yang lain dari Alpha 7 punya informasi kalau ada yang datang dari gudang tiga. Iya, benar banget. Tuh kan Swaguin udah mulai nge-backup juga kali ini dua angle yang akan dijaga. Bahkan tiga player dari Alpha 7 siap menyebut kedatangan ASL dari gudang tiga. Kalau mereka emang maksain buat nge-push. Tapi gue rasa pergerakan dari ASL gak bakal segeri di itu. Mereka bakal cari informasi dulu apakah disini bootcampnya udah kosong atau masih ada yang ngejagain. Karena pantauan dari Lau ini benar-benar matang banget. Dia tahu setiap pergerakan dari ASL tapi di sisi yang lain satu player dari Red Aliens terkena knock out. Ini dia, satu player ter-knock out. Luxie lagi berusaha untuk di-revive. Ada setup smoke defensive juga yang udah mulai dikeluarin oleh Bigger. Terus sementara itu Ryzen tersport posisinya oleh seorang Meku. Tapi spray down dari Meku belum berhasil mencicil HP dari seorang Ryzen. Oh my God. Itu bagus banget dari Liquid ngebuat dan memberikan kesempatan untuk menyelamatkan Luxie. Wow itu timenya pas banget dan juga observer-nya pas banget lagi ngarah ke Liquid. Pas banget, observer naik gaji nih untuk momen ini. Untuk momen ini aja. Untuk momen ini aja. Untuk momen ini aja. Wah gila itu bagus banget Liquid langsung. Damagenya dalam sedalam-dalamnya. Wow sedalam-dalamnya, sedalam apa tuh kapas tak? Sakit banget dah, itu dalem banget dah pokoknya dah. Mulai dipancing ya. Tergiliran dipancing dia bingung jawabnya apa. Itu dia kan. Satu player dari Bigger dan ada Ryzen. Spray down karena depan menggunakan M4-nya. Tapi belum berhasil bisa menumbangkan satu player dari RRQ. Tapi setidaknya Luxie udah berhasil bisa diselamatkan. Betul, udah mulai diselamatkan lagi. Ada tangan tamu baru, bakal ada spray lagi dari Ryzen menuju ke arah Ernie. Kali ini harus bersembunyi cukup dalam damage yang diberikan Ryzen ke player dari tim RRQ. Smoke up, sudah mulai dibangkitkan kali ini. Ada RRQ, ada BTR, dan juga ada Navi di sekitar sini. Tapi posisi dari BTR yang agak kesanwits. Namun dari Zuxi, bisa mendapatkan poin kill setelah Ryzen ngenokin Ernie-nya. Itu dia. Satu poin udah berhasil bisa dikantongin oleh Bigger on Red Alliance. Ini berarti semakin membuka istilahnya kayak ada mental boosting dari Bigger on Red Alliance sendiri. Gua rasa mentalnya BTR udah naik banget. Karena mood mereka tuh udah bagus main dari awal untuk hari ini. Di E-Rangle mereka main bagus, Miramar main bagus. Pikin di E-Rangle, kecuali di E-Rangle terakhir kali ya. Posisi mereka gak terlalu diuntungkan karena mereka tusun. Tapi untuk tiga match awal, mereka udah ke boosting banget dengan permainan mereka yang bagus. Dan ternyata Alpha 7, ada tangan tamu dari arah yang lain. Ada Zeus yang memaksakan untuk masuk ke area bootcamp. Tapi kali ini Zeus-nya sudah mulai keluar kembali dari area bootcamp. Mereka gak ingin greedy di awal-awal. Mereka butuh poin yang cukup banyak untuk ngebalap dan bertengger kembali di posisi atas. Oke, sementara itu IC masih berada di bagian depan dari pertahanan dari Zeus sendiri. Berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Ini dari posisi dari IC. Dia kalau misalkan pengen mundur ke area belakang, itu masih bisa. Karena kalau misalkan kita lihat, player-player dari Alpha 7 gak terlalu memperhatikan ke arah tim Zeus. Sementara itu kita lihat PW88. Split-nya itu jauh-jauhan banget kapasta. Yap, ini jauh-jauhan banget. Kayaknya semua tim udah mulai pede deh untuk nge-split jauh-jauhan. Kayak Nova sering banget nge-split jauh-jauhan. 4AM juga sering untuk nge-split jauh-jauhan. Tapi kali ini Liquid. Ini dia player yang harus diperhatikan banget. Dua kali tapping sniper-nya ke arah Matic. Untung kali ini gak connect. Tadi sih bener-bener satu pelor, satu hit dan langsung ke knock. Wow, itu satu peluru, satu knock. Itu nice banget dan timing-nya pas banget. Terkesima, terpesona sama performenya dari Liquid. Wah, Liquid GG banget mainnya. Ini nunjukin bahwa AIM dia itu juga harus diperhitungkan oleh tim-tim lain. Jangan mentang-mentang pendatang baru, baru main di grand final. Terus diremehin kemampuannya gak boleh diremehin sama tim-tim lain. Dan kalau kita perhatikan juga dari PW88. Yang sudah nge-split sedemikian rupa. Sudah menemukan satu musuh yang bakal mereka retake. Komponnya ada Ewan. Ewan yang nge-split juga cukup jauh. Dan PW88 juga nge-split cukup jauh. Ini dua tim yang dari tadi fight, tapi belum ada yang dipulangkan ke arah lobby. Iya, benar banget. Ini mereka sama-sama split-nya cukup berjauhan. Berarti kalau misalkan ada salah satu player yang ter-knockout, itu bakal susah banget untuk di-follow up atau untuk di-revive. Tapi untungnya mungkin karena masih ada compound, itu kalau misalkan satu player yang ter-knockout di dalam compound masih bisa di-revive. Betul, apalagi ini sunhawk. Nah di kendaraan juga agak susah kan. Makanya mereka lebih milih. Yaudah lah, selama kita masih masuk ke dalam circle, tahan dulu aja. Sebenarnya yang butuh PR buat masuk ke circle itu PW88. Semua player mereka belum masuk ke dalam circle. Kalau dari Ewan, rata-rata udah masuk ke dalam circle. Setenggaknya dua sampai tiga player mereka udah masuk ke dalam circle. Itu dia. Dan juga di depannya PW88 itu banyak banget juga. Lumayan ada tim-tim yang bisa menghalangi pergerakan dari PW88 itu sendiri. Sementara itu, Cari juga masih menggunakan TPP-nya. Karena depan berusaha membuka informasi sebanyak mungkin. Ini masih ya, antara Alpha 7 dan juga ASL. Cuma saling mantau satu sama lain. Yap, ini yang harus dilakukan juga. Karena enaknya bermain TPP itu kita bisa mencari informasi dari berbagai arah. Kalaupun kita gak pengen banting badan, ya tinggal puterin mata yang ada di in-game. Untuk ngeliat daerah sekitar, kira-kira komponen kita aman atau enggak. Jalur rotasi kita aman atau enggak. Wallsmoke sudah mulai diciptakan. Ada empat smoke yang dibangun oleh PW88. Dua player mereka nge-stick, si Rister bakal dipus. Tapi Nade sudah mulai dimasak, dilemparkan ke area smoke. Akan meletup, memberikan splash damage karena Double TV itu sudah mulai dihancurkan kali ini. Belum sempat melakukan double pick karena Double T atau Triple T sedang dalam posisi. Darahnya yang sudah mulai menghilang, sudah mulai memasak granat lagi. Tapi Nade dilemparkan terlebih dahulu, sinisternya berhasil diknock out. Ini akan menjadi poin untuk PW88. Oke, berarti dari masing-masing player itu sama-sama lagi mengokong granat posisinya. Tapi granat PW88 yang matang terlebih dahulu. Matang duluan. Makanya satu player dari A1 harus bisa keambil. Yes, hilang satu player tapi mereka masih ada tiga player yang tersisa. RRQ pun kehilangan satu player tapi mereka sudah mendapatkan poin kill juga. Beta Ernie yang masih utuh empat player mereka dan mereka sudah mendapatkan satu poin kill ke arah RRQ. Tadi Ernie yang dipulangkan ke lobby dan Triple T. Setelah mendapatkan satu orang, tiba-tiba masih dilock oleh pemain A1 yang lainnya. Keluar dari rumah membuat dia ke knockout. Ini harus masuk lagi, diselamatkan dan area mereka ini di Blue Zone. Itu dia, dan sementara waktu kita bergeser lagi ke arah tim Bigetron Red Alliance. Masih berhadapan dengan RRQ tapi gak bakalan terjadi fight yang lebih panjang. RRQ juga udah mulai memisahkan dirinya dari daerah yang udah dikuasain dari Juxy. Tapi disini Juxy kelihatan satu player dan Liquid. Lagi dan lagi. Mendapatkan satu player Matic harus bisa terhash shot oleh seorang Liquid. Betul, Liquid dengan permainan snipernya yang begitu gemilang. Dua kali menjatuhkan player dari Na'Vi. Wow, apalagi kita berbicara sunhawk ya. Jarang player pake sniper di sunhawk ya gak sih Kak Pasca? Betul, rata-rata itu semuanya pake senjata auto. Rata-rata pake auto. Karena enak banget tinggal di spray-spray-spray, apalagi kalo ngedapetin scope 6. Tapi berbeda dengan orang yang hobinya pake sniper, kayak Liquid. Close Combat juga dijabanin pake sniper sama dia. Liquidnya ngingetin gue kayak kejadian sewaktu PMCO. Dimana waktu itu Luxy masih sering menggunakan sniper. Oh iya, Luxy sekarang mungkin lagi ke Liquid sekarang snipernya. Betul, Dinasnya lagi dipindah ke Liquid untuk menggunakan sniper. Itu dia, sementara itu PW88 bakalan touchdown atau melanjutkan rotasinya. Ternyata dari seorang right eyes bakalan langsung aja. Tapi di sisi kirinya ada satu player dari A1. Itu gak kelihatan posisinya. Betul, masih nge-prone, masih dicari kali ini. 069, masih bertahan seorang diri aja. Cukup sabar ini gak menimbulkan step sama sekali. Masih cukup tenang dan hanya menyisakan satu 8-kit. Fast juga masih level 1, helm juga masih level 1. Gue yakin peluru juga harusnya terbatas untuk 6-9. Tapi dia masih cukup percaya diri untuk mempertahankan posisi dia. Double T bakal lanjut rotasi lagi. Harusnya aman untuk 6-9. Oke, harusnya bisa aman untuk sementara waktu. Berarti A1 masih misalkan dua playernya. Dan ada kecelakaan tunggal ternyata terjadi. Gak apa-apa, sering terjadi kok. Sering terjadi memang di sini ya. Dan ada kabar gembira untuk PG Tron. Karena satu player dari 4AM sedang terkenalk out. Kali ini akan dipush oleh Solus. Menuju ke bagian atas dari bukitnya. Selim bakal segera mendapatkan follow up dari bagian lower ground. Nage terus-terusan dibuat. Red zone buatan di area perbukatan ini. Selim melempar nage-nya. Yang ketiga, lempar langsung berjukara Hasaki. Tapi Hasaki sudah mundur ke belakang. Wallsmoke juga sudah mulai dibuat. Dan sepertinya Shinhei juga terculik. Ada ASL yang join to the fight. 4AM tersandwich oleh dua tim. Wow, ini sudah jadi disaster banget buat 4AM. Benar-benar diporak-porandakan banget defensivenya oleh tim D. Ada sementara itu ada pengganggu lainnya. Dari Alpha 7. Dia berhasil melalui satu player. Dan yang berang granat. Dia juga berhasil menumbangkan play yang terpikof. Berarti 4AM. Menyisakan last man standing seorang suk doang Kak Basta. Betul, hanya tinggal suk yang tersisa dari 4AM. Semakin terjegal, rotasi dan juga pergerakan dari 4AM. Sudah mulai terbaca oleh semua tim yang bermain. Bahkan kali ini mereka tersandwich. Dari tiga tim. Ada DA, ASL dan juga Alpha 7. Yang tahu di mana posisi 4AM melakukan setup. Shinhei akan berliling out. Dan langsung pulang ke arah lobby. Killnya bakal masuk ke arah tim ASL. Suk masih bisa dan masih berkesempatan untuk menyelamatkan Sven. Tapi kalau kita perhatikan dari DA. Empat pemain mereka sudah mulai kembali naik ke arah perbukitan ini. Di balik smoke. Di dalam smoke. Mereka bakal mencari keberadaan dari 4AM. Suk sudah melihat satu bergerakan. Namun masih ada healing dan mendapatkan satu orang hampir mendapatkan korban yang berikutnya. Belum ada backup fire karena satu player dari 4AM masih melakukan healing. Kali ini dua player dari DA tumbang. Dan sudah menemukan Sven. Last man standingnya 4AM. Menjadi tim pertama yang pulang ke lobby. Dan ini memberikan kesempatan untuk Bigetron mengejar poin. Benar, semakin membuka kesempatan yang lebih luas lagi untuk Bigetron bisa ngebalap poin-poin 4AM. Sementara itu kita balik lagi ke area bootcamp. Masih tempat yang sama. Masih ada Zeus. Masih ada Alpha 7. Dan juga masih ada ASL yang masih bertempatan di bootcamp. Karena bootcamp juga masih masuk ke dalam circle. Betul. Ini gak butuh bergerak banyak untuk Alpha 7. Lihat setupnya mereka berada di arah empat angle yang berbeda. Law dan juga Swagwin ditugaskan untuk menahan angle yang datang dari era Paradise. Guys, kalau kita lihat ada dua player lain kayak si Sena. Terus player lainnya juga itu ngejaga di angle yang ada dari painan. Terus ada yang ngejaga dari orang yang nyeberang ke sungai juga. Jadi mereka udah memastikan banget siapa yang ditugaskan untuk menjaga setiap angle yang ada di bootcamp. Benar, controlling areanya itu udah bagus banget dari Alpha 7 sendiri. Sementara itu tim Secret Jean bakalan melanjutkan rotasinya di area sekitaran Ruins. Berusaha mencari sisi bagian high ground untuk memperluas visionnya. Karena kita berbicara Sunhawk. Rata-rata tim banyak yang pede bermain di open field juga. Untuk beberapa bukit harusnya iya. Karena ada beberapa bukit yang benar-benar gundul. Gak ada obstacle sama sekali. Batu dan pohon yang begitu sedikit. Secret Jean ini termasuk daerah yang cukup sedikit untuk dari obstacle-nya. Kecuali dia gabungin areanya dikontrol semuanya. Di perbukitan ini baru itu obstacle-nya agak banyak. Tapi kalau cuma satu area bukit doang itu dikit banget. Kalau kita lihat di sisi yang lain Nafi juga sudah terkena knockdown. Itu I'm Starnya lagi. Oldboy. Oldboy ya benar. Dan jaraknya jauh banget Oldboy dari ketiga player lainnya kayaknya. Wah seberang sungai. Susah. Kayaknya Oldboy bakalan dibiarin bleeding out aja. Gak bakalan coba untuk di-revive. Kalau kita ngeliat dari kesempatannya untuk di-revive ini prosesnya cukup lama. Karena Nafi butuh berenang untuk menyelamatkan. Dan di sisi yang lain. Satu wakil dari Indonesia. Potato tertangkap dan menjadi poin untuk Secret Jean. Belum ada backup player dari Spoff dan rekan-rekan yang lainnya juga. Tapi harusnya posisi dari Secret Jean sudah mulai terpantau. Belum ada tembakan untuk membuka posisi dari tim Arnold Wolf. Mereka belum masuk dalam circle. Makanya mereka gak pengen terburu-buru banget untuk memberikan backup fire. Takutnya malah ketahuan posisinya. Itu ngebuat mereka gak bisa masuk dalam circle. Iya bener banget. Dan sementara itu di sisi lainnya. Satu player dari Bigetron juga ketahuan. Sementara itu. Oh my God. Renal Ray-nya. Oh satu player lagi dari Arrow Wolf juga harus tertumbang. Berarti misalkan dua player aktif doang dari Arrow Wolf. Itu masih ini. Masih ini. Itu low HP. Betul low HP. Oh low HP doang masih bisa healing. Berarti misalkan tiga player lagi dari Arrow Wolf. Betul masih ada tiga player dari tim Arrow Wolf. Secret Jean kayaknya masih butuh informasi untuk mengetahui keberadaan dua player yang lainnya di sebelah mana. Dan akhirnya Arrow Wolf berhasil touchdown masuk dalam circle. Belum ada pergerakan lebih lanjut lagi. Kalau lo perlatiin dari Arrow Wolf harusnya rotasi mereka itu aman banget. Aman banget. Kalaupun mereka bakal ketemu itu ketemunya sama Secret Jean. Kalau mereka bisa menghajar Secret Jean ketemunya sama BTR. Itu dia. Benar. Kalau misalkan sejauh ini rotasi dari Arrow Wolf masih aman. Sementara itu posisi yang gak aman dari A1. Itu dua player-nya sama-sama cuma bisa terfaku sama laut doang. Sama nempel di gunung-gunung bukit-bukit yang ada. Betul. Ini cuma bisa nempel di tebing-tebing pinggir sungai doang. Gak bisa kemana-mana lagi. Kalaupun mereka ingin ngambil tempat yang landai untuk berpijak. Mereka harus nyari posisi supaya gak dipotong rotasinya. Dan ternyata old boy. Masih bisa diselamatkan. Ada Trixie tadi yang langsung berenang dan menyelamatkan rekan yang sedang terkenok di seberang sungai. Circle-nya menuju ke arah bootcamp. Ini butuh PR yang cukup besar dihadapin oleh Arrow Wolf. Kalau mereka lurus ketemu BTR, ke kanan ketemu Secret Jean, ke kiri mereka harus nyebrang dua kali. Itu dia. Dan juga tim-tim yang berusaha untuk masuk dalam bootcamp juga harus waspada. Karena split setup yang dilakukan oleh Alpha 7 itu benar-benar baik. Benar-benar kokoh banget splitnya kapasita. Tapi harusnya mereka harusnya bentar lagi ya. Bentar lagi kayaknya bakal nge-stick. Karena kalau udah circle kecil kayak gini, kalau mereka gak nge-stick bakal ngerepotin mereka. Oke dari Rex Secret sudah berhasil nyamankan. DA tadi mendapatkan satu orang. Kondina Power sudah mulai berpindah kembali. Mereka udah ngedapetin circle, mereka mendapatkan compound. Ini tempat yang cukup enak untuk Kondina Power sejauh ini. Kalau gak diipu sama dua tim. Ada tim Zeus juga yang sudah terpantau. Dan Ice Shoot mendapatkan satu orang dari DA. Race terkena kepalanya tadi dan harus terkena ke alt. Oke, sementara itu Arrow ternyata dia lebih memilih untuk melakukan rotasi jauh lagi. Dia lewat, eh Cam Alpha lagi dia lewat pulau A. Berarti dia harus ngeberang dua kali untuk masuk ke pulau B. Sementara itu dari Navi berhasil nge-revive seorang old boy. Itu kita gak sangka ya dan ternyata jangan sampai ngeliat. Kayaknya ngeliat deh. Gak mungkin triksinya ke belakang kayak gini kalau dia gak ngeliat pergerakan dari tim Arrow Wolf. Ini tiga orang semuanya berenang. Kalau ke spot sama Navi menjadi makanan yang empuk banget. Makanan yang enak banget free kill untuk Navi ke Arrow Wolf. Mengingat ini di air, udah gak ada knockout lagi. Langsung pulang ke arah lobby. Ini udah bahaya banget untuk Arrow Wolf karena pantainya udah dijaga oleh Navi. Bakalan susah banget untuk touchdown ke daratan. Betul, mereka seenggaknya nahan disini dulu lah. Nahan sedikit, pepetin diri dulu. Masalahnya ini dari arahnya Arrow Wolf itu gak masuk ke dalam circle. Circle-nya udah semua menuju ke arah daratan. Mau gak mau mereka harus nge-backstep Navi. Sementara triksi menjaga angle dari arah kanan. Super unah, belum kelihatan. Kayaknya dari Navi masih ingin memastikan ada orang atau enggak yang ada di backline mereka. Dan dari Alpha yang sudah mulai melihat A1 cukup nekat rotasinya. Alpha kembali memotong satu tim yang ingin masuk ke area bootcamp. Iya, satu periode basi bisa diamankan oleh Alpha 7. Tapi masih belum bisa di-confirm kill. Sementara itu ada tim Secret Jean yang juga terjatuh. Di sini Mavi also masih terus tapping-tapping. Yang berusaha ngelock posisi dan dante ternyata tertangkap oleh tim Alpha 7 juga dari arah sisi lain. Betul, Zuxi terspot. Oh cukup low. Threat damage terjadi antara BTR dan juga Navi. Triksi masih mendapatkan hiding spot dan akan langsung nge-push ke arah Red Aliens. Anu Allah, sejauh ini posisi mereka masih cukup aman dan bigatron. Cukup aware dengan apa yang sedang dilakukan oleh tim Navi. Namun di sisi bootcamp juga cukup panas ternyata. Nage yang matang membuat launya knockout di bagian atap. Seorang diri aja ASL juga harus segera membackup karena dua player mereka sedang dalam posisi knockout. Wow, ini ASL dia berharapkan sama dua tim. Tadi DS juga sempat gaguhin pergerakan dari ASL sendiri. Sementara itu dari seorang Seina, Teksa bakal berusaha untuk nge-revive. Seorang low mengingat dua player dari ASL juga lagi ter-knockout. Berarti sama-sama bakal nge-revive satu sama lain untuk sementara waktu. Dan Heizelnut juga harus ter-knockout gara-gara sakitnya playzone. Dan oh my god ternyata diambil killnya oleh Navi. Betul, dipulangkan. Airwolf hanya mengisahkan dua player mereka. Low berhasil di-revive kali ini. Cari juga berhasil melakukan backup dengan sangat baik. Dan masih bisa berada di bagian lantai bawahnya. Harusnya ASL bakal bertahan dengan keempat player mereka. Karena Joker juga berhasil di-revive. Masih bertembakan kelinis wagon memberikan backup dari arah yang lain yang masih berada di bagian lantai bootcampnya. Cukup banyak player yang termakan oleh Bluezone dan Ryzen. Mendapatkan Meiku di-take out begitu saja. Dan sepertinya Navi secara utuh dipulangkan menutup ke arah lobby. Bigetron sudah mendapatkan lima kill di menit yang ke-21. Wow, Bigetron memberikan lima poin kill. Dan sementara waktu Bigetron lagi menjadi target selanjutnya. Nova berhasil dipulangkan. Jimmy dipulangkan ke arah lobby oleh seorang Liquid. Bigetron berhasil melakukan pundi-pundi poin kill. Yang lagi sementara itu D2 juga harus terpikup oleh seorang order. Ini udah semakin chaos banget rotasi dari masing-masing tim. Betul, chaos banget order ada di barisan paling depan. Luxie bakal memimpin tiga player Red Aliens yang lainnya. Alpha 7 juga masih fokus untuk melakukan fight di area bootcamp. Joker terjatuh untuk yang kedua. Kalinya Leon masih berada di bagian belakang di bagian bangunan U. Masih bisa bertahan sejauh ini. Dan Liquid mendapatkan order. Nice shoot dari Liquid. Kali ini mendapatkan satu player kembali untuk tim Nova Order. Termakan oleh Bluezone tapi killnya bakal masuk arah Red Aliens. Kalau diperhatikan di live statusnya Better sudah mendapatkan tujuh poin kill. Alpha 7 masih bertarung untuk keluar dari arah bootcamp. Mitch yang dilemparkan dan masih bisa berharap bertahan namun Errol Wong. Sudah dipulangkan ke arah lobby. Leon bakal termakan oleh Bluezone yang begitu menyakitkan ASL. Tereliminasi dan Alpha 7 survive. Empat kill mereka bawa. Oke. Dan ternyata Swagin juga harus ke pick off dari sisi luar dari gudang. Ini berarti Alpha 7 dia satu PR kelar. Tapi PR lainnya itu masuk dalam circle. Sementara waktu para boy juga harus sakit gara-gara prison. Dan Zuxie ketangkap oleh Konina Power. Betul. Tapi punya kontrol yang bagus banget dari high ground yang mereka tempatkan saat ini. Mereka bisa nembak ke arah Alpha. Mereka bisa nembak ke arah Red Aliens. Gudangnya juga sudah dikuasain sama Alpha 7. Tapi mereka butuh keluar dari area pergudangan itu. EA sudah dipulangkan ke arah lobby. Secret masih bertahan. 5 poin kill sudah mereka bawa pulang. Dan Bigatron. Zuxie pun tertangkap dan sudah dipulangkan. Ada satu player kembali yang dipulangkannya. Eh yang terkenok out berarti BTR ini sisa dua player ya. Iya sisa dua player aktif. Harusnya sisa dua player aktif harusnya. Sementara waktu Luxie. Di mana tapi? Di bawah tuh. Luxie akan dibiarkan bleeding out aja. Belum masuk dalam circle dari BTR sendiri. Iya Ryzen sama Luxie. Tinggal satu berarti. Iya tinggal Ryzen doang. Sekarang Luxie terkenok out. Bukan dibiarkan bleeding out. Sementara kita lanjut lagi fight. High boy. Dia terkena splash damage dari granat. Yang dilemparkan oleh Konina Power. Bener-bener dibombardir di sini tim Secret. Betul, bener-bener dibombardir dari lower ground. Laos sudah dipulangkan. Alpha 7 gak bisa bertahan. Mereka dipulangkan bertukarah lobby. Hanya tinggal empat timen tersisa. Bigetron hanya menyisakan Super Ryzen. Apakah kali ini Ryzen bakal mengamuk dan mendapatkan point kill lebih banyak lagi. Tapi setidaknya Bigetron masih bermain dengan cukup stabil. Molotov bakal dilemparkan. Dua player dari Secret bakal menahan laju. Rotasi dari Konina Power. Azekar yang berada di bagian belakang pun akan segera touchdown masuk dalam zona. Tapi blue zone yang semakin bergerak. Ada Nage yang sudah mulai dimasak. Lempar ke bagian high ground. Harus berpindah namun you high masih cukup aman dan Ryzen. Tidak ada healing lagi untuk Red Aliens Bigetron. Harus puas di peringkat keempat tapi jumlah point kill mereka cukup lumayan. Bener dan nice try juga untuk Bigetron. Dia masuk ke dalam top 4 lagi untuk di match kali ini. Sementara waktu ada granat yang dicoba dimasak. Dengan sangat matang oleh seorang ekster kada depan. Bahkan Koning ke arah tim Secret. Ternyata blue memberikan splash damage apapun ke arah tim Secret. Betul. Ini bakal ada long fight di antara Secret dan juga Konina Power. Paling enak Zeus. Zeus paling enak. Mereka ada compound. Mereka masuk circle. Ini mengingatkan gue seperti sunhawk yang kemarin. Sunhawk yang kemarin circle-nya kayak gini nih. Benar. Persis kayak gini. Persis kayak gini. Yang kalau gak salah siapa chickennya? Nova. Tunggu, tunggu. Gue lupa sanhawk yang kemarin. Oh Zeus. Zeus yang chicken di posisi kayak gini. Wow. Dan ini juga kemungkinan Zeus. Ngepush Nova kalau gak salah kemarin kan. Oh my God. Betul. Ini Zeus enak banget posisi mereka. Ini nyayur banget. Dua player Secret berhasil diamankan. Ada Konina Power juga yang bakal membantu. Ternyata Zeus tertangkap namun. Ada satu backup fire yang cukup baik tadi. Dari arah Konina Power yang bakal terus ngepush ke arah Zeus. Zio masih dalam posisi yang cukup sigap dan UI punya kontrol. Orang yang bagus pendengarannya cukup matang juga. Untuk melihat dan mendengarkan step. Yang ditimbulkan oleh player Konina Power. Gonzo sudah berhasil touchdown. Dua player ini sudah kembali touchdown. Tapi Yuhaiq mengganggu pertarungan ini. Satu orang kembali diamankan oleh Yuhaiq. Dan dia harus melakukan healing. DPS dari Bluzon semakin menyakitkan. Dan tidak akan mendapatkan timing untuk melakukan healing. Hanya ada Ice Shoot yang memiliki 13 8 kit. Iya Ice Shoot bakal dikirim untuk melakukan healing yang terlebih dahulu. Dan banat dari Zeus. Nice. Ini benar-benar Konek. Ini kesempatan untuk Zeus untuk ngepush ke area pertahanan dari Konina Power. Dan benar aja. Langsung takut dapat oleh Zeus. Badan-badan depan belum berhasil rumbangan. Tapi terjadi training yang sangat terangat baik. Gonzo berusaha ngebackup. Dia berusaha ngepush. Ternyata Gonzo gak bisa bertahan. Dan Zeus kemungkinan bisa winner-winner chicken dinner di match kali ini. Bisa banget. Bisa banget. Berarti di boosting-nya dari Ice Shoot udah gak ada lagi. Zeus dengan 10 kill. Tanpa ada korban jiwa sama sekali. Mereka menjadi satu-satunya. Sudah masuk ke dalam 10 kill. Oh. What? Ice Shoot. Wow. Itu. Wah dia sempat. Dan masih sempat. Masih ada timing untuk healing. Oh gak dapet, gak dapet, gak dapet, gak dapet. Ini winner-winner chicken dinner untuk Zeus dengan 10 kill. Oh. Tapi nice try banget sih. Gak nyangka Ice Shoot ya bakal memasakkan momen book itu buat at least ngeknocknya satu player dari Zeus. Sempet-sempetnya. Sempet-sempetnya. Dia tadi pengen knock N tuh. Tapi tiba-tiba ada backup player dari Zeus.